Yang memberiku kekuatan Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Alas sumber kuatku Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Halo kakak Sebenernya alasannya bukan karena Mau lepas hijab Karena kalau mau lepas hijab sebenernya tinggal lepas aja Gak jadi satu alasan Kayak gitu Tapi memang dalam perjalanannya Menemukan kedamaian Sebenernya karena dulu Mungkin biasanya kuliah di Universitas Katolik kali ya Jadi sedikit banyak belajar bahwa Ada cinta kasih yang sangat universal Di sana Sama sekali bukan karena Pengen lepas hijab Aku pake hijab itu malah dari SMP Belajar Islam pun Dari SMP Bukan dari SMP, dari TK Dari TK Bukan dari SMP, dari TK Dari TK Aku 12 tahun Di Yayasan Muhammadiyah gitu Ngaji Belajar banyak Tapi aku menemukan kedamaian Di tempat lain Jadi bukan karena Mau lepas hijab Aku gak pernah mau lepas hijab Ya Karena menurut aku Ya I look good With my hijab Hijab tuh bukan alasan Untuk pindah agama Di dalam hatiku Aku nemuin kedamaian yang lain Yang mungkin gak semua orang bisa ngerti Kalau ditanya Apakah Ada satu ayat spesifik Yang bikin pengen pindah Sebenarnya gak ada Tapi mempelajari Hampir keseluruhannya Yang kemudian akhirnya Bikin jatuh cinta Sama kedamaiannya Favorit atau enggak? Ada Ayat favorit aku itu Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku Di padang rumput yang hijau Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku Di jalan yang berat Nah Kalau ini Ini pendapatnya sama banget Karena Aku Mulai jatuh cinta itu 2013 2017 Aku nikah Sama Muslim Gak ada hubungannya sama cowok Ya walaupun Hubungan Pernikahannya gak bertahan lama ya 21 Akhirnya udahan gitu Tapi Mencintai Tuhan bukan karena laki-laki Wah Ini komentar yang paling bikin aku sedih sih Aku Di kantor yang sekarang itu Baru dari tahun Tahun Lalu Aku Jatuh cinta sama Ajaran Kristus Itu dari 2013 Jadi gak ada hubungannya sama teman-teman pengacara aku yang Kristen Terus Perlu diketahui lagi Abang-abangku di kantor pengacara itu Tidak ada satupun yang pernah mengajari aku soal Alkitab Soal keimanan kami masing-masing Bahkan Awal-awal aku di kantor Aku sering minta izin Kalau ada agenda hari minggu Yang harus ketemu klien gitu Misalnya Minta izin ke bos aku Ke abang aku Untuk Bang maaf Ayah Cuma bisa sampai jam 4 Soalnya Nanti jam 5 mau gereja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Villa Semoga kita selalu dikuatkan iman dan imun Dan juga agama Islam menetap dalam hati kita Sampai kita menjemput asal Karena jangan sampai kita mati selain dalam keadaan Islam Sahabat Iwan Villa Di sini saya menemukan seorang wanita Kelihatannya dia Chinese gitu ya Karena ini menurut saya sih Kalau menurut sahabat Iwan Villa Bolehlah berpendapat lain Dilihat dari matanya yang sudah begitu sipit gitu ya Dan Ya Begitulah Kira-kira tampilannya orang Cina Yang biasanya orang Cina ini Memang kebanyakan kan pemeluk agama katolik Maaf Saya tidak mendeskreditkan apapun di sini Yang saya mau tanggapi adalah Dimana wanita ini mengatakan bahwa Dia adalah seorang murtadin Dan dia baru merasakan Menemukan ajaran Kristus itu sejak tahun 2013 gitu ya Kemudian kalau tidak salah tadi Dia mengatakan bahwa Dia itu murtad pada tahun 2021 Setelah Dia bercerai dengan suaminya Pada tahun 2021 Dimana usia pernikahannya itu baru sekitar 4 tahun Ya dia mengaku menikah umur Eh Dia menikah pada tahun 2017 Dan 2021 dia bercerai Kemudian dia menjadi murtad Namun sama seperti Serigala-serigala yang lain ya Begitu kalau misalkan seorang pria Murtad Kemudian menjadi pendeta Dia itu paling anti melepaskan kopiahnya Ya bahkan ada yang memakai Sorban di kalungkan Kalau kopiah oke lah Itu general milik siapapun boleh Tetapi Kalau sorban di kalungkan di Apa Di leher Ya di kalungkan di leher Itu sorry Itu sunnah Rasulullah Dan memang kebanyakan seperti itu Serigala-serigala berbulu domba ini Dia akan selalu menyamar Menjadi Seolah-olah dia tampil Seolah-olah dia muslimah Atau seolah-olah dia Menggunakan pakaian yang Syarii begitu Ya Sahabat-sahabat Pasti sering melihatlah Ketika ada seorang penelita Masih memakai kopiah Kemudian memakai Surban yang diserendangkan Di leher Itu kan Sudah biasa ya Kayak begitu Nah ini Seorang betina Ya dari kekristianan Saya yakin dia bukan Murtadin Karena memang wajahnya Juga sudah Cina Mungkin dia memang Sudah asli katolik Dari awal ya Cuman saya Mencoba mencari Kesesuaian wajah Kesesuaian wajah Dia ini sebetulnya Siapa Ya Ini video yang diunggah oleh Channel Ruang Bersaksi Empat bulan yang lalu Ya tetapi Saya menemukan video Yang wajahnya Mirip dengan Orang ini Ya Orang si pengaku Murtadin ini Serigala berbelu domba ini Wajahnya mirip sekali Siapakah dia Di dalam video Beberapa tahun yang lalu Dia ini mirip sekali Dengan anaknya Fadillah Hafiz Selanatullah Ya Namanya juga pakai nama Islam Fadillah Hafiz gitu ya Tapi si Fadillah Hafiz ini Adalah seorang Penghujat Dari kekristenan yang suka Menghujat Islam Dan sama ketika Si Fadillah Hafiz ini live Ya Fadillah Hafiz ini live Dia itu selalu memakai cadar Dan Berkerudung Ya Katanya dia dari Kristen Koptik Katanya gitu Sehingga dia masih suka Pakai kerudung Dan dia juga pernah Mengaku sebagai Murtadin Berikut adalah Fadillah Hafiz Tuhan mulai pulihkan Kehidupan saya Saya itu Kalau dibilang Perjalanan hidup saya Ikut Tuhan Itu Aduh Saya bisa Melayani Tuhan Itu baru 2017 Baru saya bilang 100% Saya ingin Melayani Tuhan 100% Saya Saya Apa Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan Banyak sekali Pergumulan hidup Yang Aduh Bertubi-tubi Yang saya dapeti ya Yang itu Saya pernah kena Okuntisme juga ya Dan inilah Sahabat Iwan Fila Sosok Yang saya curigai Sebagai Ibu kandung Dari wanita Di video Yang pertama Tadi Dia Memberikan nama Dirinya adalah Fadillah Hafiz Dia mengaku Sebagai Hafiz Quran Kalau Tentang Bagaimana Cara dia Menghujat Islam Saya pikir Tidak perlu Saya tampilkan Karena bukan Disitu Bagian Konten saya Di Yang sekarang Ini Kalau Sahabat Fila Sering Nonton Video saya Yang tentang Heri Ikim Itu salah satunya Di dalamnya Ada Si Fadillah Hafiz Ini yang juga Sering menjadi Narasumber Di channelnya Heri Ikim Heri Kristanto Ikim Sahabat Iwan Fila Dari Dua wajah Ini saja Ibu dan anak Kelihatan Memang ada Kemiripan Seperti Mata Dahi Dan ada Kemiripannya Kemudian Bagaimana Saya Menjadikan Ini Sebuah Bukti Bahwa Kedua orang Ini Yang tadi Yang berjilbab Dengan Ibu Fadillah Hafiz Ini adalah Mereka memang Satu keluarga Sama-sama Serigala Berbulu Domba Saya menemukan Video bagus Yang Videonya Itu Kira-kira Di-upload Sekitar Dua tahun Yang lalu Atau Tiga tahun Yang lalu Dan uniknya Ibu Fadillah Hafiz Ini mungkin Dia lupa Kalau dia Itu sedang Memakai hijab Memakai penutup Muka Tetapi Tangannya Masih kelihatan Jadi Sebetulnya Allah itu Ingin mempermalukan Mereka Dengan cara ini Sebetulnya Jadi kelihatan Muslimah Banget gitu ya Tetapi Lengannya Sampai sikonya Masih Kelihatan Lupa dia itu Kalau dia itu Kristen Berikut adalah Videonya Ketika Mereka Berdua Sama-sama Tidak Menggunakan Jilbab Jadi Apa kabarnya Kalian Oh iya Ini aku mau kenalin Ada teman Hai guys Selamat kenal semuanya Aku Laura Iya Aduh aku gak enak banget ya Suara aku jelas gak ya Teman-teman Kebetulan ini kita Para Oke Kebetulan ini kita Para murtadin Lagi pada ngumpul Kebetulan ini kita Para murtadin Lagi pada ngumpul Ya Untuk melihat Jerhana bulan Merah Jerhana bulan merah Kamera merah Oke Bentar ya kak ya Sekarang aku jadi reporter ya Aku mau kandungin teman dong Tampak lagi bisa ikut Gabi gak Halo Salon pak Salon pas Salon pas Kalau di Bumtri Gak gitu Salon pas Tuhan Ini mau liat gak Mau liat Puji Tuhan Haleluya Luar biasa Halo itu Apa itu tadi Ini siapa Ini siapa Halo ibu Halo ibu Siapa ibu Namanya Saya ibu Siapa ya Saya lupa Amnesia Saya amnesia Ibu Fadila ya Ibu Fadila ya Ibu Fadila ya Ini rame banget Selain ada Bu Fadila Ada Jangan Inilah kedua Betina yang Saya curigai Sebagai Serigala Berbulu Domba Itu tadi Jadi ketika Mereka itu Live Formal Di Youtube Manapun Di Youtube Penghujat Penghujat Biasanya Mereka berdua Ini Menggunakan Hijab Atau Jilbab Tetapi Ketika Mereka Keluar Rumah Dan Bersantai Hijabnya Dibuka Tujuannya Apa Ya tentu Sahabat Wan Fila sudah Bisa Menyimpulkan Ya Bahwa Ya Beginilah Pekerjaan Pekerjaan Orang-orang Kristen Itu Ketika Ingin Mendapatkan Murtadin Murtadin Baru Tetapi Saya yakin Itu Tidak akan Pernah Berhasil Dan Dengan Di uploadnya Hal yang Semacam Ini Secara masif Dan Ramai-ramai Di upload Kemudian Atau mungkin Dibantu Di share Itu Justru Akan Membantu Saudara-saudara Kita Tercegah Dari Pemurdatan Indomisasi Dan Rodalisasi Semoga Allah Selalu Menjaga Kita Dan Semoga Kita Dijadikan Umat Yang Berpegangan Kepada Jalan Yang Lurus Jalan Yang Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Wabilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Nang Daboy Orang Nang Bones Of Semon E A Matter Vis ان E In 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 In